Dan mereka membuka peti matinya. Pow! Hah? Bukan aku yang nyalain lampu flashnya. Oh, sebangkuk buah segar. Hmm, anggur. Kesukaanku. Wow, enak. Cobain apelnya, ah. Bakal renyah, nih. Itu, kacingnya. Dandi yang ngeliatin nenek. Kena kamu. Uh, hampir aja. Harus dioperasi, nih. Siap-siap dulu. Hati-hati. Mari kita mulai. Rasakan, nih. Aha, itu dia. Kamu gak bisa kabur. Rasanya gimana, ya? Hmm, agak lengket, ya. Wah, nenek boleh juga. Uh, buah ceri ini terlihat lezat. Oh, nenek tahu harus ngapain. Tuangkan cairan jeli ke dalam cetakan. Isi sampai penuh. Warnanya bagus, kan? Udah cukup. Untuk yang satu ini, isi dengan warna lain. Gampang, kan? Tutup cetakannya. Lalu tekan dengan lembut. Jangan lupa yang satu ini. Pastikan kencang, ya. Lalu tunggu sampai mengeras. Kayaknya udah, nih. Keluarkan bola-bola jelinya dari cetakan. Lembut dan kenyal. Semoga rasanya beneran enak. Cobain aja, ah. Hmm, luar biasa. Buatan siapa dulu, dong? Lepas sarung tangannya, ah. Hah? Ada hujan sarung tangan? Hmm, mungkin ini bisa dipakai. Ah, aku tahu. Posisikan sarung tangan di gelas kayak gini. Lalu isi dengan buah. Jangan terlalu banyak. Sekarang, tuangkan cairan gelatin bening. Lapisi semua buahnya. Sudah cukup. Jangan sampai kepenuhan. Lepaskan sarung tangannya secara perlahan. Pegang di bagian ujungnya. Lalu tunggu sampai mengeras. Kalau udah, langsung dibuka aja. Semudah itu. Langsung bisa dimakan, deh. Udah nggak sabar mau nyobain. Ini mirip sama string, ya. Untung dia nggak lihat. Oh, yeah. Apa tangan itu bisa dimakan? Pastinya. Sisain jempolnya, dong. Fiu, panas banget. Bisa meleleh, nih. Nggak bagus buat orang seusia nenek. Untungnya ada kipas angin mini ini. Selalu nenek bawa buat jaga-jaga. Pemikiran yang bagus. Aku punya sebotol air. Hah? Kosong. Eh, nggak adil. Oh, bakalan seru, nih. Yuk, dibuka. Hmm, padahal aku udah ngarep yang lain. Nenek dapet apa? Ini dia. Oh, menarik. Nenek butuh minuman yang menyegarkan. Segarnya. Kamu kenapa? Kamu lagi ngapain, sih? Wah, monster. Santai, Nek. Ini aku. Ada-ada aja, sih. Nenek hampir jantungan. Mulai aja, yuk. Oke, deh. Kalau begitu. Nenek punya resep yang lezat. Semuanya dimulai dengan permen ini. Masukkan ke dalam botol. Masukin warna yang berbeda untuk setiap botolnya. Dikit lagi, nih. Sempurna. Sekarang buka sodanya. Wah, ada gelembungnya. Tuangkan ke dalam botol. Inilah saat yang kajaiban bekerja. Tungguin aja. Lihat, warnanya berubah. Sodanya jadi berwarna merah. Lakukan hal yang sama dengan botol yang satunya lagi. Terus apa? Kocok, kocok. Seru, loh. Kamu harus nyoba. Ini dia. Wow, terima kasih. Kamu pasti suka, deh. Gelombungnya menggelitik lidah. Nenek sih suka banget. Kamu suka nggak? Nenek lagi ngeprank aku, ya? Tunggu. Luar biasa. Oke, sekarang giliranku. Aku mikir dulu, ya. Lebih sulit dari dugaanku. Oke, aku tahu. Tuangkan soda ke dalam gelas. Isi terus. Nah, sudah cukup. Sekarang aku butuh bantuan temanku. Remas sedikit. Ayo keluarin tintanya. Terima kasih, sobat. Udah cukup, nih. Lalu, kasih krim. Terlihat keren. Rasanya pasti enak. Berikutnya, tambah bola mata. Langsung taruh aja di sini. Oh, aku butuh sedotan. Yuk, cari tahu rasanya. Hmm, enak. Lihat dirimu. Nenek bangga banget. Hei, kita berdua melakukan yang terbaik. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Hampir siap, nih. Hai, guys. Pinjem dulu, ya. Mau tahu cara gampang potong timun? Pakai aja rakyat tenis ini. Wow. Satisfying banget, ya. Hmm, jam berapa, nih? Bukannya tadi ada timun yang belum dipotongin, ya? Mendy, coba jelaskan ada apa ini. Siniin timunnya. Kamu jangan buang-buang makanan, dong. Wow, lihat deh banyak yang ngasih like. Wow. Kok kita bisa ada di sini, sih? Semoga kalian berdua udah siap untuk memasak. Putar rodanya untuk tahu apa yang harus kalian buat. Halo, kami udah siap banget, nih. Sepertinya sih begitu. Yuh, oke. Aku udah siap. Kami udah siap buat tantangan. Aku juga udah siap buat ngasih tantangannya. Tunggu dulu, itu apaan, sih? Kira-kira berhenti di mana, ya? Wup, semoga kalian suka yang manis-manis. Hmm, kita disuruh bikin kue, nih. Aku ada ide. Tapi ada yang harus kukerjakan sebelumnya. Mandy, mau ke mana kamu? Aku harus masuk ke kastil ini. Itu dia, makasih. Oh, tidak. Aku dikejar mahluk aneh, nih. Aduh, ini kemana aja sih kamu orang ngemainin aku, dong, Nek? Aku kan cuma berusaha buat ngambil kue ini. Kuenya keren, kan? Kue apa, nih? Nenek. Nenek? Waduh, bahaya, nih. Tolongin nenekku, dong. Aku nggak bisa hidupkan pada nenekku. Wow, siapa tuh? Kamu mau nolongin nenekmu? Nih, aku bisa bantuin kok. Hmm, tidurku nyenyak banget. Untung ada pria kecil ini. Iya, dong. Waktunya hampir habis. Aku harus ngerjain tantangannya, nih. Semoga kamu ngerti, ya. Oke. Sampai jumpa lagi. Wow, harus bikin kue, ya. Wow, kayaknya tantangan kali ini bisa terlewati, deh. Makasih. Oh, iya. Nenek punya resep rahasia, nih. Siapa juga yang bisa nolak cari lezat ini? Kalau bisa tujuh, kenapa harus satu? Hei, oke, kita udah selesai, nih. Keliatannya enak, tuh. Yes, aku menang ronde ini. Yaudah, aku makan aja cerinya. Mulut nenekku. Oke, udah siap buat tantangan selanjutnya? Jangan susah-susah doang. Oh, kayaknya kita disuruh bikin kukis, deh. Bener banget. Wow, nenek sih tahu harus mulai dari mana. Nenek baik-baik aja. Sayang, nenek butuh bantuanmu, nih. Tolong, ya. Makasih, sayang. Badan nenek udah bisa gerak dengan leluasa, nih. Sekarang nenek lagi sibuk bikin kukis. Hmm, kayaknya kukisnya udah selesai dibuat, nih. Lihat, deh. Terus aku harus gimana? Eh, ada burung, tuh. Burung? Ambil yang ini, ya. Yeay. Kenapa, nih? Semuanya jadi makin besar. Atau aku yang mengecil, sih? Nenek bakal nyelamatin kamu. Tidak, tidak, tidak. Hah. Oke, pakai ini, kali ya. Tuh, tongkat sihirku. Sing, salabim. Kembalikan ukuran, Nenek. Aku jadi normal lagi. Makasih, Nenek. Nenek nyelamatin aku. Sekarang lanjut bikin kukisnya. Aha, disini panas banget, sih. Huh, kukisku hampir kelar, nih. Bentuknya boleh juga, sih. Oke, aku udah bikin kukis bentuk hati, nih. Dan ini buat pahlawan dalam hidupku. Ini buat lu, Nenek. Makasih. Enak. Nek, lihat, deh. Harusnya kita ngingetin dia. Kecil banget. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Dimana sih? Tadi kan di sini. Nek, aku lagi nyari iPad. Dari tadi nggak ketemu. Nenek, lihat nggak? Apa? Anak sekarang bikin pusing aja. Talenannya bagus juga, nih. Yang bener aja, iPadku. Nyembelin banget. Nenek, nggak apa-apa. Tahan nafas. Nenek, lagi ngapain sih? Apa? Orang langi masak. Hmm, timunnya segar. Tutup matamu, nak. Mama punya kejutan. Matultah. Wow, Hagiwagi. Makasih, Ma. Ayo. Bentar ya, Ma. Aduh, 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 aduh. Fiuh, rempong. Untung nggak sampai ngompol. Lega banget. Tadi kebanyakan minum soda. Oke, selesai. Ayo main, Hagiw. Ups, disiram dulu. Kita resmi temenan. Hagiw, gawat. Di situ aja ya. Hmm, aku punya ide. Cuma pakai pembersih kok. Campur semua warnanya. Uh, cakep. Oke, selanjutnya. Oh, aku tahu. Tambahin busa. Abis itu lapisin ke tubuh Hagiw. Estetik. Ih, lapisi lagi pakai warna lain. Tapi ada yang kurang. Ah, masukin popcorn. Dan glitter biar bling-bling. Lily, kamu nggak apa-apa? Kok lama banget sih? Cek dulu ah. Lily, kok lama banget? Dibilangin disiram aja. Jangan dimaingin. Mama, jangan salah paham dong. Si Hagi nyangkut. Hmm, nggak apa-apa. Coba sini. Sip, keambil. Ya ampun. Uh, kotornya. Tapi ada solusinya kok. Semua bakal teratasi. Fokus. Jangan ada yang salah. Saatnya eksekusi. Hmm. Menarik. Oke. Perlu dioperasi. Hatinya hancur. Nggak bisa dibenerin. Nggak apa-apa. Masih ada cadangan. Dari koleksiku. Ntar ku ceritain deh. Harusnya sih gampang. Cepat sembuh Hagi. Kamu perlu dibersihin. Bentar lagi dia bakal kelihatan cakep. Gugup nih. Selesai. Operasinya lancar. Mama hebat deh. Iya dong. Oh oh. Lily, Mama perlu sendiri. Tapi nggak sekarang. Tahan aja lah, Ma. Ups. Hmm. Ada snek dianggurin. Buat aku semua. Tahan, nak. Coba siniin. Belum saatnya ngemil. Nih, makan apel aja ya. Masih seger. Dan nggak enak. Oga. Tangan. Dapat. Lily, jangan diulangi. Wow. Mama hebat. Oke, Ma. Pergi dulu. Ngapain buru-buru sih? Aku tuh cuma pengen makan enak. Bentar. Mama punya ide. Kamu pasti suka. Apa? Tangan Mama kosong. Tapi di kupingmu ada ini. Hah? Masa? Kok aku nggak ngerasain? Keren kan? Ayo cobain. Apelnya taruh sini. Pasang ininya sebagai penahan. Kalau udah, setel posisinya dan nyalain. Wow. Lihat tuh. Apelnya kekupas. Wow. Cepet banget. Langsung bersih. Udah kayak spageti raksasa. Wow. Bagus, nak. Hmm. Baunya enak. Yang ini buang aja. Tapi, bentar. Ini masih bisa dipakai. Saatnya masak makanan lezat. Masukin kulit apel ke panci. Dan tambahin air. Sampai semuanya kerendam. Terus, tambahin gula. Aduk-aduk sebentar. Dan tunggu sampai mendidih. Tinggal tunggu deh. Beres. Jadi catni apel nikmat. Cobain, Lily. Hmm. Kayaknya enak. Pengen langsung icip. Mau kuolesin ke roti. Oh, aku punya ide lain. Olesin ke apel aja. Pasti bakal enak. Wow. Beneran enak. Tapi, gini. Udah lah. Yang penting dia makan buah. Snekenya bisa kuumpetin. Gimana, mah? Hmm. Pengen ku habisin. Ma. Lihat kesini dong. Bagus, sayang. Lihat yang bener, mah. Mama lagi baca. Lihat lompatanku, mah. Wow. Lily. Gak apa-apa. Cuma jatuh dikit. Apa-apaan. Kotor banget. Ayo, bersihin dulu. Hah? Gak apa-apa. Mukamu kotor. Jangan gerak. Jangan pake ginian. Dadah. Lily. Tungguin. Gak bakal ketangkep. Eh, ada mama. Ayo, mandi. Apa? Gak mau. Pokoknya enggak. Susah banget sih dibilangin. Aku harus kabur. Bentar. Oh, coklat. Favoritku. Keripik. Bisa buat nambah energi. Aku harus kabur. Hmm, kuenya pasti enak. Gawat. Ada mama. Dikerjain bociu. Hmm, ngapain ngejar-ngejar dia? Aku masih punya ide lain. Siapin dulu wadah cupcake dan masukin sabun cair. Tunggu aja sampai keras. Setelah itu, tambahin sabun lagi. Bentuknya udah mirip cupcake. Tambahin meses biar mirip aslinya. Sekarang keluarin dari wadah. Oke, waktunya minum teh. Hati-hati, panas loh. Oke, waktunya kita putar roda ini lagi ya. Kira-kira apa nih tantangannya? Aneh banget. Bakalan menarik sih ini. Iyuh, kok bisa ada ini di sini? Mau muntah nih. Semoga beruntung deh. Iya, semoga ya. Nanti. Berselan. Kamu gak merhatiin ya? Oh iya. Bau roti-roti ini enak banget. Tapi mari kita ubah bentuknya. Kencangkan sabuk pengaman semuanya. Kira-kira aku masih ingat cara bikinnya enggak ya? Dicepetin ah. Kelihatan kayak beneran kan? Percaya atau tidak, semua ini bisa dimakan. Bahkan kakinya yang nyeremin itu. Ini beneran maha karya. Bagus. Mana karyamu, Mendy? Bangun, sayang. Kamu ketiduran tuh. Udah ditungguin nih. Kayaknya aku bisa bikin sesuatu. Tapi apa? Andil aja satu punya nenek. Oh, makasih. Rasanya enak banget. Aku bagi-bagi sama boneka-bonekaku. Duh, dia mikir apa sih? Kayaknya kita udah tahu siapa pemenangnya. Ya, jadi pemenangnya emang bikin bahagia. Ada yang mau kawan kecil ini? Buat aku. Sini, sini. Nih, ambil. Wuhu, asik. Duh, kok kamu suka yang menjijikan gini sih? Saatnya tentangan berikutnya. Yakin deh kalian bisa melewatinya dengan baik. Ada yang mau nebak kita dapet apa? Tadaa! Es krim! Aku suka banget. Tapi aku belum pernah bikin sendiri. Mari kita lihat koin ini bisa dapet apa aja. Agak gak yakin sih. Tapi dicoba aja lah. Nih uangnya. Hei, dapet es krim tuh. Wow, lihat nih. Wow, oke. Eh, bentar. Belum selesai nih. Iya, kayaknya kamu emang belum kelar. Aku punya ide super mahal di kepala aku nih. Yuk dicoba. Oke, sekarang kita bekukan. Wow, keren ya. Yow. Tidak, mendingan aku sabar sedikit deh. Aku bakalan ubah ini jadi bisnis besar. Ada yang mau beli es krim gak? Yeay lah, aku kayak kacang goreng. Aku jadi kayak mendadak. Aku gak pernah lihat duit sebanyak ini. Ada berapa banyak nih? Kira-kira aku punya koin juga gak ya? Kancing? Aduh, gak bisa beli apa-apa nih. Sayang sekali. Oh, nenek gak punya uang. Dan aku punya banyak uang. Nih, ambil deh. Buat nenek? Oh, kamu baik banget. Nih, ambil. Kok nenek gak dapet apa-apa ya? Sebenernya... Oh, hujan benang rajut. Ini sih impian setiap nenek-nenek. Dan nenek tahu harus diapain. Gak sabar mau lihat hasilnya. Tinggal satu lagi dan selesai. Selesai. Memberi penampilan baru ke benang-benang ini. Cakep kan? Wow, keren banget, Nek. Hei, nenekku kemana? Nenek masih ada kerjaan, Nih. Sibuk nyelesaikan yang satu ini. Oke lah. Oke, kalian bisa ngolah ini. Gampang banget. Aa, sabar dong, Nek. Aku dulu. Makasih ya. Wah, ini sih jagung super. Oh, kamu beruntung. Pasti rasanya bakal enak nih. Kulitnya harus dibuang dulu. Bener banget, sayang. Sip. Selanjutnya... Potong. Potong. Potong sekali lagi. Mantap. Segini udah pas banget. Tinggal kita panasin. Sampai jagungnya bener-bener matang. Oh, ya. Jadi jagung bakar. Walah. Buat finishing, aku perlu alat ini. Tusuk gigi. Tadah. Tadah. Tambahin juga bahan pemanis. Jangan banyak-banyak. Yang penting terbalur semua. Tampilannya udah bikin ngiler. Sabar dulu dong. Punya Nenek kan belum jadi. Ini harus dibikin apa ya? Kelihatannya gak bisa dimakan. Berarti Nenek perlu nyari cara yang lebih kreatif. Bikin lekukan biar mirip kayak biji jagung. Tapi polanya harus tepat. Setelah baris horizontalnya jadi, lanjut ke baris vertikal. Sekali lagi. Kalau udah, rapiin. Dan lepas semua sumpitnya. Taraaa. Jangan lupa pipihin dulu. Terus taruh di sini. Dan tempel jagung kuningnya. Susun lempung hijaunya di sebelah sini. Dan rapihin pake jari. Sip. Kelihatan estetik banget. Menurutmu gimana? Aku suka jagung. Jagung manis dulu kali ya. Hmm. Pengen langsung ku icip. Serasa kayak makan hidangan mewah. Yang ini juga kelihatan enak. Kok jadi aneh gini? Iyuh. Nggak. Aku nggak mau. Kamu menang. Ya iyalah. Jangan manyun dong, Nek. Selanjutnya, permen manis yang nikmat. Wah, pasti bakal seru nih. Favoritku. Permen buah. Apa? Permen ini emang juara. Apalagi yang warna merah. Kok gitu? Kelihatan enak, kan? Seru juga tuh. Oh, ayo dong. Eeeh. Nggak bisa dibuka. Penasaran sama rasanya. Ah, Nenek. Coba deh siniin. Susah dibuka. Tenang aja. Wah, beraneka warna. Nah, makasih sayang. Terus gimana? Mungkin harus. Oh, ada solusinya kok. Kenapa angkanya kecil banget? Sinyalnya juga putus-putus. Ayo dong. Hmm, dapet. Halo? Ya, aku perlu bantuan. Oh, permen buah. Oke, Nek. Langsung dimakan. Hmm. Wah, makasih udah ngebantu. Sama-sama. Udah waktunya ngehias makanan. Jadi makanan sehat deh. Mirip banget kayak salad. Uh, permen ini bikin Nenek kalap. Nggak ah. Harus cari ide lain. Satu lagi. Yeay. Oh, iya. Aha. Kenapa baru kepikiran? Sushi di dalam permen. Pasti enak. Permenku makin unyu aja. Eh, baunya beneran gak enak. Eh, es krim. Snack favorit sejuta umat. Sesendok aja cukup. Wih, gini baru enak. Selanjutnya lipat begini. Satuin pinggirannya. Satu in pinggirannya. Uh, cantik banget ya. Kelihatan mirip kayak ravioli. Ah, hidanganku udah jadi. Eh, Nenek. Waduh, habis semua. Makan enak nih. Kok yang ini kosong? Kenapa, Nek? Ya ampun. Eh, yaudahlah. Nggak apa-apa. Aku masih punya satu snack lezat ini. Pasti enak. Hmm, beneran enak. Kamu menang, Jared. Wuhu. Dugaanku nggak meleset. Oke semua, bikinin popcorn ya. Semoga enak. Popcorn? Uh, kayaknya punya aku udah jadi. Masih mentah semua nih. Untung biji jagungnya bagus-bagus. Ya udahlah. Aku suka banget sama popcorn. Hmm, kelihatannya enak. Kayaknya bisa dibikin lebih nikmat. Bener, saatnya nambahin perasa. Ini dia gunanya garam. Nggak usah banyak-banyak. Mantap. Oke, sedikit lagi. Sip. Jared, garamnya. Nikmat. Stop. Oke. Hmm. Tuang semua ajalah. Oke. Ini adalah menu andalanku. Uh. Ah, gini aja. Masakan nenek selalu yang terbaik. Pengen bikin yang manis-manis nih. Nggak pake ribet kok. Nyalain kompornya. Masukin dulu bahan rahasianya. Sip. Ini dia bagian pentingnya. Campurin semua bahan. Hampir aja lupa. Kita juga butuh sedikit air. Mantap. Kalau udah, tinggal masak deh. Desisnya mulai kedengeran. Uh. Udah nggak sabar. Semua jagungnya mulai meletup. Coklatnya juga udah lumer tuh. Coba icip dulu deh. Hmm. Lezatnya. Wah, maha karya aku. Bikinanku langsung. Keren. Dia suka yang mana ya? Lihat aja. Ini sih jelas enak. Kamu bikin apaan sih? Oke. Asin banget. Oke. Yang ini keliatan enak. Hmm. Nenek hebat. Wah, senangnya. Nenek menang. Saatnya bikin makanan sehat. Pake apel ya. Boleh juga. Buka dulu dong, Nek. Baiknya. Oke. Nenek buka ya. Hmm. Cuma apel biasa. Nggak ada istimewanya sama sekali. Mau dibikin apa ya? Eh. Aku juga pengen buka. Wow. Nggak ada apelnya sama sekali. Kok lembek? Aneh. Gimana nih? Eh. Wah. Aku punya ide. Mau tuker? yaudah, boleh. Sika-sik. Aku dapet buah apel. Pasti bakalan seru. Hmm. Nenek tau. Bahan ini perlu diuleni dulu. Sip. Uh. Udah siap dipotong. Segini. Lanjut potong lagi. Ini dia bagian menariknya. Bikin jadi buletan. Kayak gini. Ini dia bentuk akhirnya. Jangan lupa kasih lubang kecil. Selanjutnya, siapin warna estetik. Seperti. Hmm. Rasanya kayak apel. Kueku udah kelihatan kayak apel. Bentuknya cantik, kan? Tunggu bentar. Perlu dipanasi dulu. Wah. Udah mengembang. Kayaknya udah mateng. Apel nenek lebih bagus lho. Lihat nih. Jangan langsung dipegang. Masih panas. Yang penting looknya harus bagus, kan? Sip. Cocok dijajarin begini. Cantik. Kayaknya waktu kita udah habis. Wow. Uh. Dia bakal suka yang mana ya? Yeay. Hmm. Yang ini udah digigit. Iyuh. Enggak deh. Tapi kalau yang ini. Ah. Ternyata isinya kue. Hmm. Enak banget. Nenek pemenangnya. Nenek pemenangnya. Jangan sedih, cu. Aku suka coklat. Cuma coklat. Udah. Jangan coklat terus. Kamu harus harapan sehat. Ih. Apaan tuh? Nggak mau. Eh. Mau permen cacing nggak? Enak banget lho. Kamu ngapain? Jangan dikasihin. Nggak mau. Tuh kan dia pengen permen. Nggak. Aku ogah sama itu. Udahlah. Ambil aja. Nggak mau. Jangan maksa. Wow. Kenapa nih? Kayaknya sih bakal ada tantangan. Siapa takut? Yes. Coklat batang. Hmm. Nggak ada lawan. Coklat? Ish. Biar dibuka sama yang tua dulu ya, Nang. Oke. Coba cek. Oh. Dapet selai hazelnut coklat. Lezat. Buka dulu ah. Biar bisa icip rasanya. Untung ada sendoknya juga. Ambil segini kayaknya cukup. Hmm. Mantap. Ah. Kalau cuma si Ibritsi belum kerasa. Pasti nikmat. Nyam. 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 Oh. Kayaknya enak banget ya, Nek. Cek dulu punya aku ah. Yes. Coklat batang. Kayaknya bisa. Nggak ah. Bukan gitu. Oh. Aduh. Ah. Enak. Aduh. Selainya habis. Nggak bersisa. Payah. Cepet banget habisnya. Makasih ya. Nenek emang pengen minum ini. Wah. Aku punya ide mantul nih. Tuang ke sini ah. Isiin susunya sampai penuh. Sip. Udah semua. Oke. Aku perlu masang tutupnya lagi. Kalau udah tinggal dikocok-kocok. Oh. Ngocok gini aja bisa bikin lagi. Hitung-hitung buat olahraga juga. Oke. Saatnya dibuka. Hasilnya bakal kayak apa ya? Aku perlu nambahin krim kocok biar rasanya lebih lezat. Oh. Krim kocoknya mengkoda iman banget. Kasihin yang banyak biar legit dan nikmat. Pakai ini biar makin estetik. Meses. Meses. Selalu pas di semua makanan. Taburin aja ke atas krim kocok tadi. Secukupnya aja. Jangan banyak-banyak. Apaan lagi sih? Oh. Saat ngebobok. Aku jadi bisa mide nih. Pakai aja hair dryer andalanku ini. Buat ngelelehin coklatnya. Jadi kenyal. Oke sip. Selanjutnya potong bungkusnya. Gunting pojokannya biar ngebuka. Kalau udah tinggal keluarin ngelelehin coklatnya. Wih. Rasanya pasti enak banget. Asik. Tinggal dikit lagi. Beres. Mirip banget kayak ee. Tuker sama piring nenek ah. Makananku jadi lezat dan punyanya tambah jelek. Nenek. Ya ampun. Hmm. Kayaknya enak tuh. Pakai sedotan aja. Bener. Emang mantep. Makasih kakak ganteng. Kakak ganteng? Maksudnya apa tuh? Itu kan minumanku. Uh. Apaan nih? Kayak ee. Hmm. Baunya sih kayak coklat. Emang iya. Enak banget. Suka deh. Kalian menang. Yes. Yang penting semuanya seneng. Selanjutnya aku mau kripik. Renyah. Gurih. Wow. Kebetulan dong. Jadi gak sabar. Lihat dulu bahannya deh. Oh oke tortilla. Pasti bisa ku bikin jadi enak. Taruh dibaki beralas kertas roti. Lalu tambahin minyak. Tuangin sedikit minyak zaitun ke tortilla. Aku juga perlu bumbu. Pakai merica aja udah cukup. Setelah siap. Masukin aja ke dalam oven. Yuh. Hah. Ada apa nih? Oh. Ups. Malah kebablasan nyulam. Biar nenek buka dulu ya. Oh. Dapet kentang segar. Senangnya. Perlu dipotong-potong sampai tipis. Mantap. Kentangku udah dipotong dan siap dibikin kripik. Ukurannya udah pas buat dimasukin ke pemandang. Tinggal tunggu sampai mateng. Hmm. Bau apaan nih? Kayak ada asap. Oh. Aku juga nyium nih. Ah. Terti aku. Buruan angkat. Jadi gak sabar nungguin kentangku mateng nih. Oh. Mulai mateng. Tangkep dulu ah. Keren. Oh. Waduh. Awww. Tangkep dong. Aduh nenek. Panas banget. Masuk ke mulut. Hmm. Enak banget. Aku suka loh nenek. Oh. Seneng banget kalau kamu suka. Aduh. Tortillanya malah jadi gosong gini. Iyuh. Nenek yang menang. Yah. Baunya emang gak enak. Selanjutnya aku mau telur. Yang enak. Nek. Kali ini kubuka duluan ya. Belum bisa ngira-ngira sih. Yang penting aku dapet telur. Nek. Aku pinjam wajahnya bentar dong. Boleh aja. Nenek kan selalu mengantisipasi kondisi darurat. Makasih. Aku masih belum tahu harus ngapain. Udah ada tiga butir telur sama wajah nenek. Pasti bisa dibikin makanan lezat kok. Kayaknya perlu nyobain yang itu. Dia malah mikir keras. Aku dapet apa yang? Oh. Ternyata aku juga dapet tiga butir telur. Oke. Aku udah tahu resepnya. Aku perlu heater buat ngerebus. Aku gak ngerti sama sekali. Udah mateng. Selanjutnya aku perlu jam dan dipalu kayu. Saatnya ngancurin jam buat diambil isinya. Asik. Per kecilnya udah bisa didapet. Emang ini nih yang aku cari-cari. Biar bisa dipakai di telur rebus. Per ini perlu ditekan ke tengah telur sampai terbelah jadi dua. Gini hasilnya. Telurnya kepotong jadi dua. Selanjutnya potong lagi jadi dua. Beres. Bentuknya kelihatan unyu. Tambahin paprika dan biji wijan sebagai hiasan. Aku harus bikin apa ya dengan bahan sisanya? Akhirnya ketemu juga. Wow. Telurnya langsung pecah. Tambahin satu lagi. Yes. Kalau udah tambahin juga saus pedas. Aku juga pengen icip saus pedasnya. Wah mantap. Wah panas. Pedas. Wuh. Wuh. Pedasnya langsung bikin melek. Telurnya jadi matang sempurna. Oh sayang. Yaudahlah. Yang penting udah usaha. Yeay telur. Sarapan favoritku. Icip yang ini dulu ah. Nyam. Enak banget. Yeay dia suka. Oke saatnya nyobain yang ini. Pakai garpu. Aku suka telur goreng. Eh bentar deh. Oh masih ada cangkangnya. Nenek menang lagi. Telurnya enak. Aku pengen gelembung. Buat seru-seruan. Nenek apaan tuh? Lihat deh. Yes. Saatnya ngebuka punyaku. Apa-apaan nih. Mana bisa dibikin gelembung. Aku suka teh anget buat sarapan. Apalagi kalo minumnya pake sedotan. Teh emang lezat. Oh aku jadi punya ide cerdas nih. Siapin hair dryer lagi. Buat ngelelehin permen ini. Ah penawar hausku beneran lezat. Oh iya. Aku kan perlu ngeliat makananku. Wah ya ampun. Ternyata aku dapet permen karet segundung. Aku juga kadang makan permen karet. Jadi pengen nyob gelembungnya. Kok gak bisa? Kayaknya perlu banyak permen deh. Biar bisa ngebentuk gelembung. Oke saatnya nyob balonnya lagi. Oh meletup. Seru banget. Oke deh. Perlu kutambahin permennya. Sampai penuh. Harus bisa jadi balon terbesar sepanjang masa. Siap-siap. Saatnya nyob balon. Bikin permennya meleleh. Ya ampun. Aku sampe bisa terbang. Hah? Nenek kemana tuh? Terbangnya sampe tinggi banget. Dadah nenek. Oke. Semua permenku udah meleleh. Di langkah berikutnya aku perlu sedotan. Sedotannya harus masuk ke lelehan permen. Sampai keangkat ke ujung sedotan. Kalo udah tinggal ditiup deh. Yes berhasil. Oh meletup. Keren sih. Bagusnya lagi gelembung ini bisa dimakan. Wuh. Ya ampun. Perjalanannya aneh banget. Nenek. Ternyata nenek bisa balik dari ketinggian. Pokoknya nyermin banget. Yeay. Dapet gelembung. Hah? Mana gelembungnya? Gak tau kalo punya nenek. Nih cobain. Oke. Aku juga punya sedotan. Tinggal diup deh. Wow. Ngebentuk gelembung. Yeay. Aku suka gelembung. Kumakan juga ah. Enak banget. Favorit aku. Kakak menang. Yes. Akhirnya. Yeay. Nenek menang. Yah. Kok aku kalah lagi sih? Nenek lega deh kalo kamu suka. Nek. Aku punya bunga nih biar nenek senang. Cucu kebanggaan nenek. Kamu bermain-main dengan orang yang salah. Nenek tuh juara perang Jepol. Dan masih belum terkalahkan. Oh. Itu pasta ya? Nenek yang lihat lebih dulu. Lepasin dong. Jangan harap ya. Please deh lepasin. Lama-lamanya beliin juga nih. Haha. Dapat. Ini akan membuat segalanya jadi lebih mudah. Taruh di piring. Nenek. Nenek gak bisa ngapa-ngapain. Dia terlalu kuat. Tapi jadi dapet ide nih. Masukkan tepung ke dalam mangkuk. Jangan banyak-banyak. Udah cukup. Lalu ambil pewarna makanan. Yang warna hijau. Kemudian masukkan telur. Aduk rata. Yuk bikin adonan. Capek juga. Tapi sejauh ini lancar. Taruh di atas meja. Ini tuh resep keluarga. Saatnya digiling. Sampai jadi tipis. Sejauh ini lumayan lah. Ide nenek bagus kan? Nenek emang profesional di dapur. Sekarang tambahkan bintang merah. Yang juga dibuat dari adonan. Giling lagi. Supaya menyatu adonannya. Sama seperti ini. Sekarang tinggal dipotong. Memanjang kayak gini. Lalu potong lagi dari satu sisi ke sisi lainnya. Bikin pasta berbentuk kotak-kotak kecil. Nah cakep kan? Tapi ini belum selesai. Buat jadi lebih istimewa. Ubah menjadi pita kecil. Wah tunggu dulu. Itu nenek yang bikin. Pastaku jadi terlihat ngebosenin deh. Sudah matang dan siap disantap. Tapi masih ada yang kurang. Kasih saus keju di atasnya. Ini akan menambah cita rasa. Hmm, makin enak aja nih. Kemudian sentuhan akhirnya. Wow, masakan nenek menggoda selera. Keliatannya lezat. Lihat pastaku. Jelas bakalan kalah. Hmm, tunggu sebentar. Pewarna makanan. Itulah jawaban dari pastaku yang membosankan. Tambahkan aja pewarna hitam. Warna hitam memang bagus banget. Ini warna favoritku. Sekarang tinggal diaduk. Keliatan enak nih. Luar biasa. Nggak sabar mau cobain. Tapi masih butuh sesuatu yang juicy deh. Tambahin bola mata ini. Yang masih fresh pastinya. Gimana pastaku? Bukan selera nenek sih. Tapi usahamu boleh juga. Bagi dong, nek. Enak aja. Namanya juga usaha. Kenapa aku gak sarapan sih? Ada yang enak di sini? Duh, gak ada. Bentar. Aku mau nelfon nenekku tersayang. Aku yakin nenek bisa bantu. Aku membuat jeli terenak di kota. Dan pemberi ciuman yang termanis. Aku sayang nenekku. Hei, kakakku. Ayo kita coba. Apa kabar? Siap buat serangan camilan. Jelas siap. Aku suka tantangan memasak yang seru. Ayo kita mulai. Wah, luar biasa. Apa kabar, keluarga ku? Hai, saya. Kami harus bikin apa, adikku? Aku mau es krim. Wah, seru. Nenek bisa bikin, ya? Nyicipin dulu. Ini vanilla Prancis, ya. Hmm, yep. Enak banget. Kamu rakus banget. Giliran nenek. Ah, satu sendok besar es krim. Lihat keindahan ini. Es krim kun yang sempurna. Matt! Ya ampun. Aku kebawa suasana. Ah, kasihan. Tapi tunggu. Hei, coba pakai ini. Aku belum pernah pakai sendok es. Eks krim. Aha. Oke. Wow, lembut banget. Makasih, nenek. Ambil beberapa sendok lagi. Wow, ini tinggi banget. Gimana menurutmu, Dek? Waktu tidur siang udah habis. Boleh kan, Nek? Boleh banget. Dengan senang hati. Bangun! Suara apa itu? Apa? Aku mau ngasih tahu es krimnya udah jadi. Kamu suka? Ini untukmu. Aku belum pernah lihat yang setinggi ini. Pasti enak nih. Hmm, ini rasa blueberry. Enak banget. Aku tahu dia pasti suka. Selanjutnya apa, Cuk? Biar ku pikir. Aku mau donat. Itu favoritku. Bentar. Ada yang nelpon aku. Halo? Oh, boleh? Iya. Aku punya waktu. Anak zaman now dan HP mereka. Aku harus bikin donat. Jangan bikin terlalu tipis. Sejauh ini aman. Wih, capek juga ya. Tapi lihat hasilnya. Lingkaran yang sempurna. Ditambah sedikit krim kocok. Apa ada cara lain untuk memakannya? Waktunya menumpuk donat. Tumpuk sedikit lagi. Semoga nggak jatuh. Ya ampun, tegang banget. Hei, waktunya habis. Hah? Gawat. Aku butuh solusi cepat. Dan aku tahu solusinya. Kelihatan nyata, kan? Aku yakin ini meyakinkan. Selamat makan, adikku. Yep, yang besar dulu. Hmm, enak banget, Nenek. Sebenarnya untukmu. Giliran punya Matt. Imutnya. Agak kenyal. Nggak bisa kugigit sama sekali. Matt. Aneh banget. Pemenangnya jelas Nenek. Yes. Oke, aku udah duga sih. Aku agak gugup. Hmm. Aku lagi pengen makan pizza. Itu kalianku. Aku suka pizza. Dan pizza dimulai dari adonan yang mantap. Mari kita ratakan adonan ini. Kita butuh proses. Wah, kelihatan enak. Sekarang bagian serunya. Wow, sudah mulai terbentuk. Ada yang mau pepperoni. Ini teping favoritku. Tapi ini belum lengkap tanpa keju. Banyak banget kejunya. Semoga nggak ada yang intoleran laktosa di sini. Waktunya masukin ke oven. Hmm. Udah matang. Ini kelihatan luar biasa. Hmm, baunya juga enak. Nggak ada yang senikmat kikitan pertama. Setelah dipikir-pikir. Nenek bisa bikin ini lebih menarik. Ini nenek namanya sepiring pizza. Sepiring pizza pesta. Oh, bukan. Ini tumpukan pizza. Ayo kita tumpuk terus. Kalian pasti ngiler, kan? Ya ampun. Wah, aku harus mulai juga. Ini tepungnya. Aku mau bikin adonan dari nol. Ayo kita kocok. Ini dia. Atau belum kali ya. Ini lebih sulit daripada dugaanku. Capek masak, Nek. Ini kesempatanku. Nenek nggak bakal sadar pizzanya hilang. Kita butuh sedikit penyesuaian. Sepotong doang. Gimana kalau pizza utuh? Kita cuma butuh sudut yang tepat. Lihat. Kita punya pizza utuh. Imut, kan? Mulutku kosong. Oh, benar juga. Silahkan. Ini hari terbaik dalam hidupku. Tidak ada yang ngalahin pizza hangat. Hmm, pepperoni ini. Lagi, lagi, lagi. Dia suka. Wow, Nenek. Ini apa? Pizza buat bayi? Cuma satu suap. Nek. Aku lebih suka punya Nenek. Asik. Nenek senang sekali. Siap masak. Waktunya makan hotdog. Oke, kalau begitu. Roti ini super segar. Tapi kurang hotdognya. Tapi siapa yang suka hotdog biasa? Kita harus kasih bumbu yang nikmat. Lihat. Aku punya sesuatu yang jauh lebih nikmat. Ini dia. Roti besarku. Semoga kalian super lapar. Bawa bumbu-bumbunya. Hmm, kelihatannya enak. Mengesankan, kan? Wow, gede banget. Ayo siniin. Mulai dari mana ya? Kayaknya ini hotdog klasik. Hmm, rasio kondimen dan dagingnya luar biasa. Sekarang, giliran yang besar ini. Luar biasa. Ayo makan. Dan semuanya habis. Luar biasa. Kamu menang, kak. Hai, Ma. Hah? Mama mana? Aku lapar dan pengen makan. Yah, kayaknya aku harus mandiri. Waktunya menyerbu kulkas. Ada apa ya? Yah, kosong. Hah? Nyebelin banget. Hah? Tantangan memasak? Nah, cobain aja. Masakan mama yang terbaik. Nenek udah bikin kue sejak mamamu pake popok. Ayo maju. Wih, seru juga. Siap buat tantangan? Pertama ada hidangan penutup lezat. Ayo mulai. Gampang. Aku biasanya beli dari toko. Aku punya sesuatu di tasku. Oh, selai. Boleh juga. Pasti bakal enak dan manis. Dan aku butuh nampan pie. Serta adonan. Semua aku simpan buat keadaan darurat. Kita nggak pernah tahu kapan butuhnya. Mari mulai dari adonan. Kita taruh di nampan. Tapi aku punya trik. Keren, kan? Sekarang tuang selainya. Hmm, bikin ngiler aja. Sekarang kita ratain deh. Oh, menarik. Sekarang taruh potongan adonan di atasnya. Mulai dari yang horizontal. Lalu lanjut ke yang vertikal. Jadi ada efek sulaman deh. Tinggal dipanggang aja. Permisi sebentar. Kita masak sampai coklat keemasan. Mari kita tunggu. Kok kayak gampang banget? Aku harus apa? Bentar, aku tahu. Aku punya roti. Dan krim semprot. Pie nggak mesti mewah. Yang penting rasanya enak, kan? Semprotkan krim di atasnya. Pastiin semua tertutup. Lalu kasih taburan. Biar jadi warna-warni. Udah kelihatan enak. Enak dari mana? Ini biasa banget. Tapi bakal segera berubah. Aku butuh bantuan. Wup, wup. Aku suka kelab ini. Siapa yang nelpon? Bisa denger aku? Halo? Uh, iseng banget. Kok dimatiin? Boom, pish, boom. Woo, woo. Awas kalau nggak penting. Maaf, aku butuh bantuan. Tolong bikin lebih menarik. Ini apaan? Tapi kamu beruntung. Kamu pasti bakal terpukau. Lihat ini. Eh, apa yang terjadi? Wow, keren. Sempurna. Makasih banyak. Paiku udah jadi. Baunya enak. Apa? Itu unicorn. Unicorn? Apa aku lupa minum obat lagi? Hei, Nek. Kenapa lihat-lihat? Itu unicorn asli. Tidak. Lihat ulahmu. Paynya. Hancur total. Eh, lihat jamnya. Aku pergi dulu. Paiku. Ini semua salah unicorn itu. Mungkin masih bisa kuselamatin. Aku udah berusaha keras. Aku nggak bisa ngasih ini ke Lizzie. Oh, kasihan banget. Jadi nggak enak. Bentar. Nih, ambil. Hah? Kamu ngapain? Baiknya. Makasih, nak. Kue ini indah. Oh, aku suka happy ending. Kalian berdua sama-sama menang. Serius? Wow. Kita berhasil, nak. Oke, udah siap. Tolong bikinin aku pizza. Hmm, aku kurang yakin. Pasti susah deh. Aku butuh beberapa bahan. Semua kebutuhanku ada di sini. Mari kita lihat. Ah, aku jelas butuh adonan. Kita ratain dulu. Untung ada penggiling adonan. Ukurannya pas. Capek juga ya. Aku sampai ngantuk. Oke, selanjutnya. Aha, saus. Semua pizza butuh saus tomat. Kita pakai yang botolan. Biar lebih cepet. Semprot semuanya ke adonan. Ah, harusnya aku nggak pesta semalam. Ngantuk banget. Ayo. Aku harus nyelesaikan ini. Aku bisa bobok cantik nanti. Tinggal tambahin topping. Kejunya mana? Ah, kita buruk semuanya. Ntar langsung tidur deh. Eh, pilihan toppingnya agak menarik. Mama sadar lagi ngapain kan? Nah, mama harus konsentrasi. Istirahatin mata dulu. Hei, bangun. Yuhu. Ayo, bangun. Buka matamu. Ah, usahaku percuma. Oke, biar putri tidur terlelap dulu. Aku harus bikin pizza. Hmm, bakalan sulit nih. Atau aku bisa pakai ini. Nggak ada yang bilang aku nggak bisa pakai yang udah jadi. Tinggal tambahin topping. Lalu masukin ke oven. Ideku bagus. Hah? Aku ketiduran. Oh, tantangannya. Kenapa semuanya burem? Kacamataku mana? Jangan-jangan hilang lagi. Pasti ada di sekitar sini. Pizzaku udah jadi. Dan kelihatannya enak. Lizzie pasti suka. Mama nggak apa-apa. Nggak kelihatan apa-apa. Mama ngapain sih? Sini ku bantu. Mama bisa apa tanpamu? Jauh lebih baik. Pizzaku. Kan udah kubilangin. Pizza mama siap, Lizzie. Uh, belum nenek masak. Hmm, lengket. Apa? Oh, waktunya menilai. Aku nggak yakin sama punya nenek. Jangan dimakan. Maaf ya, nenek ketiduran. Kalau mama? Nah, itu baru pizza. Mama menang. Yes, udah kuduga. Gambarku selesai. Bikinin aku cookies. Apa? Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mungkin kalau aku... Atau aku bisa... Tunggu, sedikit lagi. Yap, aku tahu harus apa. Tinggal pesen aja. Wow, cepat juga. Makasih. Mari kita mulai. Yang penting presentasinya. Taraaa! Gimana menurutmu? Yang bener aja. Hah? Apa yang salah? Mama belum selesai. Hmm, nyemil dulu ah. Hmm, enak. Enak banget. Aku punya ide. Pisahin cookies dari isinya. Lakukan hal yang sama ke semua cookies. Lalu susun. Cookies ganda, kenikmatan ganda. Bentar. Masa cuma sampai sini? Aku mau bikin cookies raksasa. Kita tumpuk terus. Aku penasaran bisa setinggi apa. Tahan, jangan sampai jatuh. Tutup lagi pakai cookies. Wow, kayak menara. Meh, boleh juga. Kamu udah berusaha. Tapi jangan minder ya. Lihat nih. Aku harus buka tas lagi. Hah? Kok ada ini? Aku perlu latihan otot. Oh, hai tikus mungil. Semua gak berguna. Tunggu, suara apa itu? Aku dudukin sesuatu. Kenapa kamu di sana? Tapi gak masalah. Tuang cookies hancur ini ke mangkuk. Lalu tambahin sesendok selai kacang. Sekarang krim. Aku gak butuh banyak. Segini cukup. Kita campur jadi pasta. Lalu gulung jadi bola. Taruh di rakawat. Dan tuang coklat leleh di atasnya. Hmm, pasti bakalan enak. Sebelum coklatnya mengeras, taburin meses. Pasti manis, lengket, dan nikmat. Nenek selesai. Oke, kelihatan enak sih. Tapi ini adalah mahakarya arsitektur. Terserah kamu, Lizzie. Eh, sip. Oke. Uh, menarik. Kelihatannya enak, Nek. Makasih, cu. Dan mama? Gak apa-apa. Bilang aja mama pemenangnya. Wow, mama jelas menang. Kamu serius? Kenapa? Oke, ini tantangan selanjutnya. Payang sempurna dan wajib enak. Kukira ini tantangan. Jangan sok jago. Ambil bahannya dulu. Senangnya bisa keluar. Zahna. Mama mau ke toko. Mending dari HP aja. Mari kita lihat. Enggak. Oh, ini aja. Sekarang tunggu deh. Pelayananmu super cepat. Mari kita lihat. Ini dia. Yuk kita tumpuk. Gampang banget. Tinggal kasih topping deh. Sedikit saus coklat bakal jadi sentuhan terakhirnya. Aku super artistik. Mau dong, please. Capek juga. Kayaknya semua siap. Hah? Mama gak lihat apa-apa. Mama gak takut. Mama juga punya trik spesial. Mari mulai dari buah pir. Aku butuh panci. Lizzy pasti suka. Potong dulu pastrinya. Lalu lapisi topping di atasnya. Sekarang lipat pastrinya. Keritingin ujungnya. Bikin jadi coklat keemasan. Dan jelas jangan lupa saus coklatnya. Aku juga bisa. Selesai. Gimana? Eh, punyaku lebih bagus. Silahkan Lizzy. Semoga kamu suka. Kelihatan enak. Kalau punya nenek. Wow, cakep banget. Nenek menang. Sesuai dugaanku. Ini ronde terakhir. Tantangannya sandwich enak. Oh, oke. Aku bisa. Aku punya piring dengan banyak bahan segar. Hmm, lihat ini. Jangan buang-buang waktu. Mulai dari mana ya? Bentar. Eh, boleh minta rotinya? Hah? Mau roti? Oke. Aku butuh sosis juga. Dan keju. Gak masalah. Tunggu. Cuma sisa ini? Aku harus apa? Ginilah kalau terlalu baik. Yaudahlah. Tunggu. Aku tahu. Hmm, ini mungkin berhasil. Taruh keju di atas loyang. Lalu masukin ke oven. Tunggu kejunya meleleh. Hmm, lihat gelembung itu. Oke, ayo keluar. Begitu dingin, taruh ham dan daun selada di atasnya. Aku juga mau taruh tomat dan bawang. Sekarang gulung dengan lembut. Jadi mirip burrito. Iris jadi dua. Hmm, kelihatannya enak. Mirip gambar Lizzie tadi. Semoga dia suka. Kok bisa gitu? Aku harus cepat. Oh, aku punya ide. Taruh kejunya di atas roti. Lalu sosisnya. Gulung rotinya di sekitar sosis. Selanjutnya, ambil tusuk sate untuk menahannya. Lalu potong jadi beberapa bagian kayak gini. Celupin perbagian ke telur. Harus terlapis semua. Lalu masukin ke tepung roti. Dan goreng pakai minyak. Tunggu sampai berwarna keemasan. Sajikan dengan saus dan herba. Udah lama aku mau masak ini. Cuma segitu doang. Lizzie waktunya menilai. Aku bosan banget. Hmm, baunya enak, mah. Aku gak sabar mau makan. Tapi, tapi, lihat ini. Wow, cakep. Nenek menang. Pasti bakalan seru. Untung nenek gak lupa nyiram. Aku udah nyiapin resep spesial. Dan semua bahannya ada di sini. Wow, lihat warnanya. Ini botol terakhir. Tapi aku belum selesai. Aku butuh krim ini. Semoga cukup deh. Aku pengen toiletnya tertutup. Ini hal terbaik yang pernah aku lakukan. Aku merasa super hidup. Selanjutnya, aku punya taburan. Semua orang butuh ini. Uh, keliatannya enak. Sampai ngiler nih. Aku gak bisa nunggu lebih lama lagi. Cobain, ah. Oh, perutku. Jake, kamu lagi apa? Oh, oh, ketahuan. Taruh sedotan itu sekarang juga. Kamu ini, Jake. Ingat apa yang terjadi waktu itu? Iyuh, aku kecewa. Cuma ada satu solusi. Tidak. Tunggu. Kalian lihat ini. Apa-apa yang terjadi? Dirasatku gak enak. Kita di mana? Aku, aku gak tahu. Wow, keren banget. Waktunya tantangan masa. Hmm, ini apa? Jangan tanya nenek. Oh, mengeja itu rumit. Terserahlah. Aku pengen kalian bikinin aku pizza lezat. Hah? Di bawah sini ada apa ya? Itu apa sih? Nenek, gak apa-apa kan? Oh, ini adonan pizza. Bentar. Cuma ada segini. Oh, oh. Aku gak suka tetapan nenek. Jauhi tanganmu, nek. Ini punya nenek. Jangan macem-macem ya. Lepas. Enak aja. Stop, nek. Aku lapor mama nih. Kamu pikir nenek takut? Wow. Awas. Tidak. Tangkap. Ini semua salahmu. Tapi nenek bakal tetap pakai. Enak aja. Kenapa kamu begitu? Aku panik. Ini gak bakal berhentiin nenek. Siniin semua. Wah, aku udah minta kamu nyuci kaki. Paling gak adonannya bakal jadi rasa keju. Mari kita masak di atas hot plate ini. Mari kita panasin. Hasilnya harus enak dan renyah. Menarik kan? Aku harus apa dong? Hmm, aku tahu. Coklat gak pernah ngecewain aku. Siapa bilang pizza harus dibuat dari adonan? Aku mau bikin yang manis. Jadi mari lelehin coklatnya. Aku bisa pakai pengering rambutku. Kamu selalu bawa itu kemana-mana? Iyalah, menurut nenek kenapa rambutku selalu keren gini? Ups, jangan sampai gosong. Mari kita balik. Wah, bagus. Mari pakai krim buat pengganti saus tomat. Nenek punya ide lucu. Mari gambar wajah tersenyum. Ini kaki yang bahagia. Sekarang tambahin taburan biar jadi warna-warni. Panggil aku Sprinkle Bay. Aku gak tega makanya. Liam? Oh yeah, lihat ini. Aku mau ngolesin coklat tipis. Terus tunggu sampai mengeras. Wow, udah siap. Hmm, aku pengen nyoba sesuatu. Aku pengen banget masuk sekolah penyihir. Pizza Toppingers. Wow, aku berhasil. Padahal aku ngasal. Nenek gak ngerti. Paling gak punya nenek dibuat dengan cinta. Uh, ada bau busuk, nek. Pizza coklat. Kamu ngerti aku banget, Liam. Hmm, siapa yang menang? Liam pemenangnya. Wow, nenek dengar. Selamat ya, cu. Ah, indah banget. Uh, dia ngomong sama siapa? Hmm, udang lezat dan spageti nikmat. Oh, nenek tau. Dia suka pasta. Oke, aku gak bakal ngecewain. Gak ada yang bisa ngalahin masakan nenek. Mari memasukkan mie ke panci. Oh, ini super satisfying. Masakan nenek kayaknya enak. Gimana ngalahinnya ya? Berpikir? Tunggu bentar. Aku tau. Aku bisa pake permen karet. Wajib dicoba nih. Menurutku ini mungkin berhasil. Bentuknya mirip pasta. Firasatku lumayan bagus. Mari taruh di piring. Tapi susun kayak spageti. Sekarang ambil saus. Dan ini dia bahannya. Mari pake sirup coklat. Jake suka banget makanan manis. Dokter giginya pasti marah. Terus apa? Uh, gimana kalau beruang jelly? Ini manis dan kenyal. Dan bakal menambah rasa. Ini baru makanan. Hei, Nek. Lihat ini. Uh, kamu kreatif banget. Tapi nenek belum selesai. Nenek butuh keju. Mari kita potong. Aku harus ingat kata-kata guruku. Ciaaaat! Tangan ini adalah senjata. Tapi cuma boleh dipakai demi kebaikan. Dan buat motong keju. Keren banget. Nenek kayak ninja. Ninja, aduh. Ini butuh banyak latihan, cu. Mending aku belajar matematika. Oke, nenek harus lanjut bikin pasta. Cumpil kejunya. Lalu ambil sendok untuk memecahnya. Uh, kelihatan enak. Ini persis seperti yang aku mau. Tinggal tuang ke piring. Aku punya roda keju berlubang, deh. Mana meku? Uh, udah matang. Sekarang ini bagian serunya. Mari isi roda keju ini pakai mie. Ini akan jadi mangkuk yang bagus. Lalu taburkan keju di atasnya. Wow, pinter banget. Loh kok. Mundur. Di sini bakal panas. Mari lelehkan kejunya. Hmm, ini baru hidangan yang kusuka. Ini bakal kenyal, melar, dan lezat. Oke, cukup. Titip ya. Gimana? Mari kita cari tahu. Wow, lihat. Nenek kenal anak laki-laki spesial yang bakal suka ini. Dan namanya adalah Jake. Wow, aku mau. Tunggu, kamu belum lihat hidanganku. Semua makanan manis ada di sini. Dua-duanya kelihatan enak. Tapi liam lebih unggul. Maaf, nenek. Dua berturut-turut. Wuhu. Oke, nenek udah usaha. Wah, kentang goreng ini gak enak. Kalian punya solusinya? Yang bener aja. Jangan khawatir, aku bisa. Tunggu bentar. Halo? Aku pengen mesen. Aku pesan kentang goreng terenak. Hei, pesan dua porsi. Bentar. Iya, aku pesan dua. Sip. Enggak. Tunggu, aku mau lagi. Aku minta sepuluh porsi. Hah? Yang bener aja. Pesen banyak. Sepuluh? Eh, enggak. Aku pengen semua. Kayaknya gak mungkin. Apa kamu yakin? Lupain aja. Kasih aku porsi terbesar yang ada. Bakalan banyak lho. Iya, aku tahu. Yang paling besar. Hei, pelanggan adalah raja. Pasti bakal mahal. Hah? Enggak mungkin. Udah sampai. Wow. Gede banget. Kalian lihat ini, kan? Silahkan, Jake. Ini kentang gorengmu. Wow. Indah banget. Sekarang aku harus apa? Hmm, ini bakalan sulit. Tunggu bentar. Aku punya solusinya. Ambilin nenek apel itu, Cu. Hah? Nenek mau ini? Oke, ambil aja. Tangkap. Makasih, Cu. Gimana caranya ya? Aku tahu. Aku butuh sendok. Mari belah apelnya. Dan keluarin bagian tengahnya. Segini cukup. Mari sisihin dulu. Ini yang aku cari. Tapi ini harus diisi pakai sesuatu. Aku harus ngupas apel lain. Ini gak butuh waktu lama. Sekarang mari ubah jadi kentang goreng. Ini terlalu mudah. Pakai ini untuk mengisi apel. Ini terlihat enak dan renyah. Mari sajikan kayak kentang goreng. Lalu ukir logonya. Selesai. Lihat, Jake. Wow. Itu keren banget. Aku jadi bingung. Aku gak tahu harus apa. Ini gampang kok. Iya, gampang. Pilih nenek. Oke, ini dia. Liam menang. Dia punya kentang goreng beneran. Yes, aku emang jago. Ayo bro kita makan. Kamu bakal nyosel. Dia ngapain? Wow, aku kayak seniman. Dia tahu kita masih di sini kan? Selesai. Sekarang tinggal dilipat. Kalian pasti bakalan suka. Percaya deh. Aku udah latihan trik sulap. Mari tutup pakai kain. Abracadabra. Dan hilang. Dia penyihir. Enggak. Itu gak mungkin. Makasih kalian penonton yang luar biasa. Hei Liam, cek kantongmu. Hah? Kenapa? Bentar, ada sesuatu. Ini gak mungkin. Gak mungkin. Mustahil. Menarik banget. Kamu harus ngajarin aku caranya. Buka. Ini burger. Artinya apa? Hmm, pasti ada makna tersembunyi. Nenek tahu. Mari mulai memasak. Mari siapkan semua bahannya. Semuanya ada di sini. Mari mulai dari keju. Semua udah dipotong. Mari lapisi nampannya pakai keju. Enam irisan udah cukup. Lalu taruh roti di atasnya. Selesai. Hmm, aku butuh pengering rambut Liam. Biar cepat panas. Akhirnya kejadian nenek udah gila. Nenek bisa denger. Nenek tahu harus apa. Mari taruh talenan ini di nampan. Sekarang tinggal di balik. Keju-nya udah meleleh. Sekarang ke topping lainnya. Burger ini terlihat super lezat. Mari tambahin irisan tomat. Lalu tuang saus tomat di atasnya. Mustard ini bikin makin enak. Sekarang lipat rotinya. Selesai. Burger nenek. Gimana menurutmu? Boleh juga sih. Tapi aku bisa ngalahin. Lihat. Ini roti yang simpel. Dan bakal aku ubah jadi hidangan istimewa. Aku punya trik tulap yang bisa aku kasih lihat. Tutup rotinya pakai kain misterius ini. Sekarang aku harus konsentrasi. Loh, kamu mau ngapain? Eh, minggir nak. Sesuatu terjadi. Aku bisa meresakannya. Kayaknya udah siap. Lihat ini. Wow, keren banget. Kok bisa? Masih ada lagi. Aku punya cookies lezat ini. Taruh semua di roti. Hmm, sejauh ini aman. Mau tambah permen? Pilih yang mana? Eh, yang itu. Pilihan bagus, bro. Ini bisa ditaruh di atas cookies. Ini burger tanpa tomat. Oke, marshmallow atau keripik? Eh, yang itu. Marshmallow? Mantap. Seleramu emang tinggi. Oke, cukup. Tapi masih ada lagi. Mau parutan coklat? Ini bakal meningkatkan cita rasa. Semoga kamu nggak lagi diet. Aku nggak butuh ini lagi. Kayaknya ada yang kurang. Ah, aku tahu. Ini butuh saus. Tapi ini bukan saus tomat yang ngebosenin. Ini coklat. Hmm, kelihatan luar biasa. Lalu tutup pakai roti lain. Maha karyaku selesai. Melihatnya aja bikin nenek sakit gigi. Wow, kalian keren banget. Aku pengen makan dua-duanya. Nenek punya burger klasik. Liam super kreatif. Kalian berdua menang. Apa? Nenek menang? Selamat, Nek. Hah? Nggak bisa dimakan. Tina? Oh tidak, bantuan datang, sayang. Tina lagi lapar. Aku harus melakukan sesuatu. Nggak apa-apa, ada nenek nih. Ada dua nenek. Ini sempurna. Saatnya tantangan. Beginin cupcake dong. Aku biasanya pesan dari Paris. Aku sayang kalian. Kami juga, nak. Udah bener belum? Oh, aku jadi dapat ide. Jangan buang-buang waktu. Harus cepat nih. Taruh wadah cupcake-nya. Sekarang bahan-bahannya. Mari kita lihat ada apa aja. Oh, nggak mungkin. Aku udah nyari ini dari kemarin. Hmm, lezat. Tapi aku butuh stick-nya. Patahkan jadi dua dan taruh di sini. Apalagi ya, aku pergi dulu bentar. Hei, gimana kabarmu? Baik-baik aja, kan? Udah dapat apa aja setelah menjadi pemulung. Kamu tahu kan? Aku butuh bantuanmu. Aku akan menukar babi lucu ini dengan aluminium foil-mu. Boleh dong. Makasih banyak, loh. Sampai jumpa lagi. Udah lama nih pengen hewan peliharaan. Ini yang kubutuhkan. Robek dikit, terus remes jadi bentuk bola. Taruh di bagian atas sini. Sekarang isi dengan adonan. Botol ini membuat segalanya jauh lebih mudah. Tinggal dipanggang. Terus dikeluarin deh. Lihat deh. Cantik, kan? Gitu doang. Cupcake-nya, nyonya. Bagian atasnya dilapisi dengan emas seperti biasa. Hmm, frosting-nya mana? Oh, ada nih. Aku tahu kamu nggak akan mengecewakan. Hmm, aku nggak suka warnanya. Tunggu, aku tahu. Aku keluarin dulu. Gigi emasku. Tambahkan ke frosting-nya. Aduk deh. Iyuh, jijik. Oh, jauh lebih baik. Frosting-nya harus berwarna keemasan. Supaya lebih menggugah selera. Langsung kasih frosting ke cupcake-nya. Tambahkan kilau emas ini. Wow, luar biasa. Bagaimana menurutmu, sayang? Ayo, cobalah. Harus banget nih. Iyuh, nggak. Cupcake yang ini dibuat dengan penuh cinta. Dan nggak pake gigi. Wow, sempurna. Nenek menang. Seriusan? Lihat, aku minion. Dan aku suka pisang. Aneh banget. Kok bisa begini sih? Pisang-pisang ini terlihat mahal. Nggak sabar mau mulai. Ups, aduh. Hei, apa salahku? Nggak sengaja kok. Maaf ya. Ini agak licin. Aduh, kepala aku. Kok ruangan ini berputar, ya? Nenek lucu juga. Tinggalin aja. Dia udah tidur nyenyak. Aku harus mikir nih. Tunggu, aku ada ide. Masukin manik-manik emas ke dalam juicer. Aku butuh gelas. Semoga nggak berantakan. Dan sekarang nyalain. Wow, lihat. Jus emas segar. Apa ada yang lebih baik? Sekarang masukkan stik es loli ke dalam pisang. Dan celupkan ke dalam jus ini. Pastiin pisangnya terlapisi sempurna kayak gini. Wow, kelihatannya lezat. Sudah selesai, Tina? Wow, aku belum pernah lihat yang seperti itu. Nenek. Apa? Apa yang terjadi? Kamu sudah selesai. Gimana menurutmu? Ini sih mudah. Nenek menang. Bagus. Pisang. Ya ampun, aku senang banget. Ya, bolehlah. Semua orang suka donat, kan? Aku nggak level makan donat sih. Tapi biar ku coba. Baru ku beli dari toko nih. Tapi harus dimodik dikit. Tambahkan krim di atasnya. Dan sekarang bagian serunya. Tumpuk donatnya. Bangun menara deh. Ini yang terakhir. Tapi belum selesai. Tambahkan lebih banyak krim di bagian paling atas. Dan kemudian kasih permen. Gimana aku bisa ngalahin menara donat itu? Tidak. Tidak apa-apa kok. Parah. Semuanya hancur berantakan. Kali ini kesempatanku buat menang. Bentar ya. Bentar ya. Aku punya sesuatu yang pas nih. Dimana ya? Aha. Ini dia. Ini pasti bakal berguna. Balik lagi. Siapa yang menaruh tembok itu di sana? Kamu pasti takjub deh sama yang satu ini. Khusus disimpan untuk acara spesial. Apa ikan serangganya? Setiap donat butuh lobang. Untung aku ikut kelas tinju. Bentuknya udah kayak donat. Tapi aku butuh beberapa topping. Nah, itu dia. Gak akan ada yang tahu aku di sini. Eh, halo. Anggap aja aku gak ada di sini. Kejahatan yang sempurna. Kasih krim di donatnya. Ini bakalan luar biasa banget. Udah ngiler nih. Taruh permen di atas krimnya. Hmm, enak banget nih. Sudah selesai, Tina? Hmm, memang terlihat lebih baik daripada punya aku. Setidaknya nenek udah mencoba. Stilenya unik juga. Tetapi hanya ada satu pemenangnya. Selamat! Wuhuu! Wow, sulit dipercaya. Ah, cik. Hmm, popcornnya habis. Ide yang bagus untuk tantangan berikutnya. Wah, ini sih gampang. Aku selalu nyimpen jagung untuk jaga-jaga. Meskipun biji jagungnya udah pada habis. Hmm, tunggu bentar. Masih ada nih di belakang sini. Balikin ke tempatnya. Dimana lagi ya? Hmm, bersihinnya nanti aja deh. Oh iya, di sandal juga ada. Jangan pedulikan aku. Tolong jangan lakukan itu. Kayaknya itu yang terakhir. Tampak seperti baru. Hmm, baunya segar. Yuk dimasak. Tutup dulu. Berhasil! Popcornnya jadi tuh. Buka tutupnya. Masukin ke wadah. Popcornnya masih anget nih. Tinggal cari film untuk ditonton. Hei, liat deh. Harus banget ngomong wow gitu. Parut batangan emas ini. Taburin di atas biji jagungnya. Sudah cukup. Mari nyalakan apinya. Biar ku tunjukin hasilnya. Hmm, cium aromanya deh. Masukin ke wadahnya. Aku ingin yang terbaik untuk cucuku. Wajar kok kalau kamu ngiri sama aku. Wow, liat deh. Rasanya seenak tampilannya. Hmm, enak banget. Popcorn yang ini juga enak. Hmm, aku udah putusin siapa yang menang. Popcorn emas! Wah, itu udah jelas sih. Terserahlah. Aku udah senang kok dapet makanan gratis. Ini tantangan berikutnya. Roti. Oh, gampang. Telepon dulu, ah. Halo, aku butuh bantuanmu. Bentar lagi dateng. Ini dia. Makasih, loh. Oh, harus bayar ya. Biar ku lihat. Ya, makasih. Oh, gak sopan deh. Tapi semua itu sepadan. Seriusan deh. Hei, punyaku mana? Hei, pura-pura gak denger ya. Oh, apaan sih? Bukan aku. Roti ku mana? Ayo, jangan malu-malu. Gak ada, udah habis. Dan ini buatku. Eh, jangan dong. Sandal favoritku. Nah, biar ku cari lagi di tempat, Sam. Biar ku selesaikan dulu tantangan ini. Aku butuh selai roti ini. Oleskan di bagian tengah roti. Taruh sepotong roti di atasnya. Pakai gelas untuk memotong bentuk lingkaran. Kayak gini. Sekarang masukkan ke dalam pemanggang roti. Jangan lama-lama. Warnanya harus coklat keemasan. Luar biasa. Oke, emang kelihatan enak sih. Hei, aku bisa gunain roti sisa ini. Aku punya ide. Yuk, mulai. Tempatkan roti di atas wajan. Lalu kasih telur di dalam lubang ini. Sekarang nyalain apinya. Dengan cabai ini rasanya bakalan enak. Jangan sampai gosong ya. Aku senang dengan hasilnya. Udah selesai nih. Keduanya terlihat enak. Tapi punya ku lebih baik kan? Lihatlah coklat ini. Aku suka coklat. Tunggu. Cuma coklat doang. Nih lihat punya ku. Telurnya sempurna. Dan rasanya? Wow. Bingung nih. Kalian berdua menang. Wow. Kita berhasil. Wow. Hmm. Perutku keroncongan. Cukup mainnya. Ini waktunya makan sandwich. Mantap. Huh? Adikku pengen makan sandwich. Tenang aja. Taraaa. Wih, mantap. Dan kendaraanku ada di sini. Aku datang. Oh, dia pengen sandwich. Untung aku selalu ada persediaan. Kalkun asap. Selalu siap. Aku datang. Aku berjalan secepat yang ku bisa. Hai, sayang. Adikku. Wow. Kelihatan enak. Makasih. Dan yang itu. Banyak gulanya. Gimana milihnya? Kasih tau aku. Bener juga. Menurutku kita bikin tantangan aja. Ayo mulai. Siap. Buh. Kita bakal makan banyak hari ini. Kita di mana? Nenek. Lihat. Kita harus buka ini. Oh, oke. Ayo buka. Nutella? Asik. Buka punyamu. Oh, oke. Hah? Hampir gak kelihatan loh. Ini kecil banget. Satu suap aja pasti habis. Oh, kasihan. Sedih banget. Mari kita mulai pesta ini. Ya ampun. Hmm, aku tau harus apa. Kue buatanku. Hmm, beratnya. Coklat kecil yang manis. Wow, nenek bikin kue. Aku jelas gak bisa. Ayo pake sendok ini. Wow, lihat. Kental banget. Hmm, aku kurang yakin bakalan bisa. Titip bentar. Hmm. Hmm, aku butuh sesuatu yang lebih datar. Mari kita naik level. Sendoknya gede banget ya. Sempurna. Mari kita oles. Satisfying banget ya. Gampang banget ngaturnya. Fantastis. Wow, andai aku punya kue. Tapi tenang. Aku tau. Oven barbiku. Dan dapur barbiku. Ayo panggang roti ini. Sip. Kemarilah coklat. Sekarang aku butuh spatula. Dapat. Ukuran mereka cocok banget. Aku butuh satu sendok yang besar. Besar buat ukuran mini. Wow, kayaknya enak. Lihat. Aduh, gak kelihatan. Lihat, ini. Ups. Nenek. Duh, gawat nih. Kacamata coklatnya bagus. Halo, kita udah selesai. Mana yang lebih kamu suka? Hmm. Eww. Oke. Hei. Apa? Wanita duluan. Gak sopan. Oh, wow. Lihat ini. Wow. Kayaknya enak tuh. Bentuknya juga indah. Giliranku. Wow. Tapi aku cuma dapet satu. Hmm. Satu cupcake kecil yang menyedihkan. Rasain. Emang enak. Mari kita menghias cupcake. Mulai dari yang kuning. Aku harus konsentrasi. Pelan-pelan. Ini dia. Menyedihkan. Kita coba aja deh. Siapa yang butuh peralatan? Gini aja udah cukup. Lihat. Indahnya. Hei. Jangan sentuh cupcake-ku. Tidak. Dia kecil banget. Aku tepuk ah. Jared. Lihatnya diberantakan. Jared. Hai. Cupcake-mu menarik. Aku gak mau ngobrol sama lalat. Cupcake-ku hancur. Tapi tunggu. Aku punya ide. Mari tambahkan lapisan lain di atasnya. Dan boom. Wow. Lihat. Waktunya lapisan ketiga. Gimana? Lanjut ke lapisan nomor empat. Boom. Wow. Indahnya. Tapi aku belum selesai. Mari kita lihat. Wow. Keren. Sekarang, lihat cupcake cantik ini. Keren, kan? Kayak cupcake buatan profesional. Dan semua ini kuat sendiri. Nenek hebat. Pergi dari sini. Aku gak sabar. Hei. Sweet dulu. Batu gunting kertas. Gunting ngelahin batu. Oke deh. Aku gak sabar. Kosong. Kenapa gini? Oh, kasihan banget sih. Tapi aku dapat banyak. Aduh. Gigiku. Atau lebih tepatnya semua gigiku. Keren menyebelin. Lucu banget. Ini gak lucu. Oke, aku harus bikin sesuatu. Pasti ada sesuatu yang bisa kupakai. Oh, pasti ada di bawah nenek. Serius? Gak ada. Dibelin banget. Permenku banyak banget. Aku tahu. Pasti ada di sini. Hah? Apaan tuh? Aku punya tepung dan penggilas adonan. Baiklah. Luar biasa. Ayo tuang semuanya. Ya ampun. Beratakan. Maaf ya. Mari ratakan bagian atasnya. Indahnya. Sekarang krim kocok. Dan aku pengen yang banyak. Lalu ratakan kayak frosting. Cantik. Sekarang terserunya. Oh ya. Ini dia. Wow. Hati-hati. Atau ayo lempar terus. Cukup. Sekarang semua sudah tertata. Giliran bikin desain yang seru. Mereka semua punya tempat sendiri. Hei. Lumayan. Hmm. Enak juga. Tara. Lihat ini. Ini tumpukan permain coklatku. Yum. Aku jadi dapat ide. Lihat. Itu buat apa? Buka mulut nenek. Ah. Wah. Pas banget. Ini dia. Tepat sasaran. Hmm. Enak. Sekarang giliranku. Buka mulutmu lebar-lebar. Hmm. Enaknya. Astaga. Astaga. Mari kita buka. Nenek duluan ya. Telur. Sangat serba guna. Ayo kita pecahin. Semua makanan lezat dimulai dari telur. Waktunya kita panasin. Ini dia. Semuanya mulai matang. Lihat. Ini giliranku. Wow. Ini apaan ya? Kelihatan serem. Tapi aku punya ide. Dan aku butuh bantuan selotip. Oke. Makasih. Lanjut ke langkah berikutnya. Kalian siap? Mari kita mulai. Kita keluarin satu persatu. Setengah lagi. Oke. Mantap. Beres. Luar biasa. Lihat ini, Nek. Wow. Cantiknya. Aku suka yang warna-warni. Hebat. Punya nenek juga hampir beres. Keliatannya enak. Ya kan? Wow. Mantap. Nenek setuju. Mana yang lebih bagus? Keduanya super menggiurkan. Setuju. Tidak. Sandwichku. Oh, please deh. Matthew. Nenek datang. Wah. Ada apaan sih? Kamu kenapa? Beritahu kami. Oke. Sandwichku jatuh. Ya ampun. Mendingan makan ini aja. Nggak mau. Kalau main ini? Aku mau sandwich. Aduh, ini kenapa sih? Tempat apa ini? Entahlah. Beneran bingung deh. Bahan-bahannya udah kecium belum? Hah? Bentar. Nah. Hai. Selamat datang di Battle Memasak. Keren. Tas dulu. Eh, nggak mau ya? Mau bikin apa nih? Makanan. Iya, iya sih. Gimana kalau makan mie aja? Oke. Tunggu bentar. Masih nunggu ya? Minggir. Nenek mau ngambil ini. Perhatikan nih. Cara memecahkan telur yang benar. Nenek sudah berlatih selama bertahun-tahun. Lalu tepung. Nggak usah diukur. Keliatannya cukup. Sekarang bagian serunya. Untung Nenek masih kuat. Fantastis. Hmm. Oh. Airnya udah mendidih. Panas mengepul. Dan sekarang tinggal nunggu aja. Timer udah diatur. Yep. Konsistensi yang sempurna. Lihat. Cakep kan? Jangan lupa ditutup rapat. Nah, udah. Sekarang kompornya. Setelah air mulai mendidih, saatnya beraksi. Dan inilah trik rahasianya. Lubangi kayak gini nih. Nah, lihat deh. Oke, udah cukup. Waktunya diangkat. Terlihat seperti mie, kan? Wow. Tada. Taruh ke dalam mangkuk dan selesai. Selesai. Hmm. Bah. Baunya enak. Lanjut ke langkah berikutnya. Setelah mengoles minyak, ambil mie-nya. Lihat deh. Menarik. Kuncinya adalah dipisahin kayak gini. Udah oke nih. Sampai jumpa beberapa menit lagi, guys. Hmm. Jadi dapet ide nih. Wuhu. Kayaknya udah deh. Dua hal favoritku. Kejuk dan mie. Tinggal satu hal lagi yang harus dilakukan. Lihat warnanya. Sepertinya udah tercampur dengan baik. Udah nih. Semoga aja enak dan renyah. Gah. Uh. Terlihat enak. Terutama dengan semua pelengkapnya. Gak usah pake roti. Tada. Uh. Lihat ini. Ini baru burger yang di-upgrade. Uh. Cobain ah. Hmm. Ini enak banget. Luar biasa. Dan hidangan nenek. Selamat menikmati, sayang. Lihat semua kejunya. Aku harus cepetan nyobain. Ah. Dan. Hmm. Dua-duanya menang. Wow. Hei. Udah terinspirasi belum? Oh. Ayam ya. Ini dia resep istimewa punya nenek. Ah. Yeah. Hei. Hmm. Hei. Ayo mulai. Uh. Galak amat. Harus masak ayam ya. Gak masalah. Wah. Wah. Kayaknya udah deh. Wow. Lihat ayam crispy ini. Bakalan enak nih. Tancapin ke garpu ini dan celupkan ke dalam minyak panas. Udah matang belum ya? Keliatannya sih udah. Wah. Aku emang jago. Nenek. Nenek baru mulai nih. Tapi rasanya bakalan enak banget. Percayalah. Belah lemonnya. Hei. Bikin agak lucu yuk. Dan langsung masukin ke dalam oven. Nah ini baru namanya sebuah mahakarya. Singkirin lemonnya. Udah cukup berjemurnya. Gimana? Cakep ya? Hei. Aku benar-benar lapar. Oke. Ini dia. Pasti enak deh. Ayam goreng itu kan favoritku. Hmm. Hmm. Enak juga. Oh yeah. Udah habis. Enak kok. Dan gimana dengan yang satu ini? Terlihat matang sempurna. Amnam. Astaga. Wah. Enak banget. Bagus sekali. Keduanya enak. Wuhu. Kita berhasil. Hei. Hei. Oke. Paham kok. Dapet nih. Tunggu sampai kamu lihat trik ini. Terlihat segar kan? Masukin berinya. Ke dalam botol tentunya. Sekarang untuk bahan yang bikin lezat. Pelan-pelan aja. Pastiin berinya terendam madu. Penasaran? Gimana rasanya berenang di dalam sana? Nah, ayo kita tutup. Udah kayak sebuah pesta. Pesta warna ungu. Keren. Tapi aku punya ide yang berbeda nih. Hmm. Ini dia. Apa-apaan ini? Aku belum pernah ngelakuin ini sebelumnya. Tapi cukup satu aja. Bersenang-senanglah di dalam sana. Gunting dulu. Dan udah selesai. Mulai dengan punya nenek. Aku suka warnanya. Hmm. 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 Lezat. Yes. Aku udah pernah minum ini sebelumnya. Jangan pede dulu. Hmm. Wow. sodanya. Hahaha. Pish. Kamu nakal banget sih. Nenek menang. Hmm. Sebenarnya lucu juga sih. Jadi apa selanjutnya? Hei. Lihat. Ada telur nih. Baiklah. Bikin apa ya? Nenek bakal pakai ini. Pertama-tama coklat. Lelehin dulu. Seharusnya gak lama sih. Nah. Bakalan luar biasa nih. Aroma manisnya udah kecium. Meleleh dengan baik. Sempurna untuk hidangan ini. Untungnya tangan nenek masih stabil. Kok jadi lapar ya? Dan nenek bikin beberapa nih. Hmm. Uh. Enaknya. Dapat. Hmm. Uh. Telurnya. Ambil. Ah. Sekarang aku mulai aja deh. Oh. Sudah siap. Lihatlah keajaiban coklat ini. Bagaimana dengan yang satu ini? Sekarang untuk isiannya. Dijamin bakalan enak. Kasih yang banyak. Kemudian tutup dengan coklat ini. Oh. Bukan itu aja. Terlihat mewah kan? Dan untuk sentuhan akhirnya. Beri sedikit warna. Gimana? Wow. Saatnya untuk melukis pakai coklat. Tapi dilelehkan dulu. Dia gak bakal curiga kalau ini tuh telur. Yang penting kan dilumuri coklat. Huh? Selesai. Terlihat sempurna. Uh. Ups. Makan yang mana dulu ya? Coklatnya tampak enak. Keren. Hehehe. Cobainlah. Oh ya ampun. Hmm. Bah. Rasanya aneh. Tapi yang satu ini pasti enak deh. Coklat dan sprinkle gak pernah salah. Mana besar lagi? Hmm. Oh ya. Dia benar-benar suka. Hmm. Nenek menang kali ini. Udah kuduga sih. Hai cucuku. Oh. Eh. Halo. Apa? Liat-liat. Ini makanan buatmu, Betty. Apaan tuh? Pasti disini ada makanan buat Tina. Aneh. Emang kamu punya ini? Oh. Gitu cara mainnya. Makin tegang. Cukup. Stop. Solusinya cuma satu. Heh. Sini. Kamu tahu tugasmu kan? Saatnya tantangan. Boleh aja. Liat nih. Ini tantangan pertamanya. Popcorn? Oke. Ini sih gampang. Hmm. Dagingnya masih seger. Daun ini baru aja kupetik. Jangan lupa tambahin coklat. Hmm. Mantap. Terakhir, masukin biji jagung. Jangan kelewatan. Lanjut, rapali mantra. Parah roh. Kalian harus letupin jagungnya. Muah. Aku kembali hidup. Luar biasa. Bim. Salabim. Abracadabra. Hihihihi. Kelihatan menggoda. Ah. Stop dong. Harus aku tangkep. Udah aku siapin wadahnya. Wow. Seru juga. Iya beneran bisa. Segini cukup. Keliatannya enak. Eh. Bagus deh. Silahkan, nek. Nenek pasti bisa. Psst. Hei. Biar ku bantu. Bantu? Caranya? Oh, tangan tadi. Bantuin dong. Kasihin ke nenek ya. Kamu pasti bisa. Jangan ngecewain. Oh, ini tangan buntung yang tadi. Bagus juga. Rasa daging. Bentar, bentar. Kamu gak setia. Aku kutuk jadi sup jari. Ih, dasar sumbu pendek. Oke. Aku punya ide. Tuang minyak ke wajan. Masukin biji jagung. Dan permen. Lalu masak sampai mateng. Biar lebih cepat tutup aja. Jagungnya meletup. Lihat, warnanya mulai nyampur. Udah cukup. Wow, warna-warni. Udah jadi. Aku gak pernah lihat popcorn kayak gini. Jelek banget. Bagusan punya akulah. Nenekku udah usaha tuh. Biarin dia menang ya. Oke. Nenek menang. Oh, wow. Makasih. Selera kalian rendah. Hmm, merenya. Berikutnya. Ini aja. Shh. Hmm, kalau yang ini. Kamu berisik banget. Yang ini aja. Tantangan selanjutnya pake roti. Gampang banget. Hmm, gimana pakenya sih? Dia ngapain? Udah bunyi. Halo? Dia nelpon siapa? Bagus. Ngapain sih? Tinggal tunggu. Oh, cepat juga. Hah? Oh, ini uangnya. Ambil aja kembaliannya. Anak baik. Aku cek dulu deh. Dia curang. Aku juga bisa. Halo? Kedengeran gak? Kirimin sekarang. Wow, cepat banget. Makasih. Makasih, bro. Nungguin ya. Tos dulu. Sip. Nanti nongkrong ya. Belum nyerah juga. Oke, ambil nih. Segini cukup. Duit ku habis. Nih, ambil semua aja. Hari ini cuan banget. Dapet berapa ya? Hah? Arang? Gitu cara mainnya ya? Woy, nenek tua. Hai. Mau liat trik keren gak? Selalu berhasil loh. Tapi, itu nyuri. Bagus kan? Oh, dia balik. Halo, bang kurir. Tunggu, bisa ku jelasin. Ini belum berakhir. Tunggu aja balas dendamku. Aku gak ikutan. Mending lanjutin masak. Taruh marshmallow di antara dua potong roti. Pake gelas untuk bikin buletan. Kayak gini. Masukin lingkaran rotinya ke minyak panas sampai warnanya coklat keemasan. Crispy, renyah, dan lembut. Hasilnya bikin aku puas. Gak menarik. Harus gimana nih? Mungkin aku bisa pakai remahan ini? Hmm, aku punya ide. Gulung rotinya jadi spiral. Pastiin bentuknya tetap berapi. Masukin tusuk sate sebagai penahan. Lalu celup ke mentega sampai ketutup rata. Lalu masukin ke gula. Beres. Snack lezatku udah jadi. Gak kalah manis sama aku. Menurutmu gimana, Betty? Aku gak mau tahu. Harusnya sih nenekku menang. Ah, kamu baik banget. Aku beruntung. Selamat, tapi gak juga. Ada tantangan apa lagi nih? Aku gak punya ide. Oh, apa? Coba pakai ini. Gini baru seru. Aku mau siap-siap. Uh, muka ku tambah kiut. Aku suka berkebun. Dan suka bercocok tanam. Soalnya bikin rileks. Ini harus langsung ku tanam. Masukin. Pencet di tengah sini. Pasti perlu disirami. Udah ku siapin air segar. Siram. Segitu cukup. Saatnya tumbuh. Lama juga. Gak berubah. Belum. Masih belum. Aku bangun kok. Ngenes banget. Ayo dong. Ini yang kamu mau. Keren kan? Itu tanamanmu. Wow. Aku pakai pohon ini buat memikat para peri. Kasihin apelnya. Ow. Kocak juga. Ini yang aku perlu. Aku mau satu lagi. Taruh apelnya di sini. Lalu biarin mesinnya nyala. Buat ngupas apel. Aku bisa duduk santai. Udah beres. Tapi perlu dibersihin. Ambil tengahnya. Pakai sendok juga bisa. Masih belum bersih semua. Kalau udah masukin permen ke sini. Jadinya kayak gini. Selanjutnya ambil pastry dan potong tipis-tipis. Bagus. Sekarang tempelin ke sekitar apel sampai ngebentuk lapisan kayak gini. Saatnya masukin ke oven. Panasin sampai warnanya keemasan. Hmm. Kelihatannya enak. Jadi ngiler nih. Kalahin. Dia belajar dari mana? Aku harus mikir. Hmm. Harus gimana nih? Pikiranku buntuh. Punya harus lebih bagus dari dia. Au. Bentar. Aku punya ide. Mungkin karena gegar otak. Tapi ada pilihan lain. Donut. Oh. Aku tahu harus ngapain. Potong dulu apelnya jadi beberapa bagian. Lalu buang tengahnya. Biar ngebentuk cincin apel. Masukin tusuk sate. Dan celup ke adonan. Sampai rata. Sekarang udah siap digoreng. Mulai muncul gelembung. Dorong apelnya sampai matang sempurna. Jangan kelamaan. Kalau udah celupin ke coklat. Hmm. Bakalku habisin. Siapa sih yang gak suka coklat? Terakhir taburin meses. Ini dia donat sehatku. Rasanya super nikmat. Hmm. Baunya semerbak. Bikin kesel aja. Hebat nenek. Selamat. Nenek menang. Hah. Kamu denger kan? Aku menang. Wuhu. Lihat nih. Selera kita beda. Yaudah. Selanjutnya. Pakai sosis. Hmm. Enak. Ngapain lagi? Ember andalanku pasti ngebantu. Oh. Ini masih disini. Koleksi terbaik yang aku punya. Bulunya banyak banget. Awas dong. Aku alergi. Mending siapin hidanganku. Aku punya seabret bahan. Cek dulu ah. Aha. Uh. Walku. Hah? Dia ngapain? Tunggu bentar. Aku punya ide. Harusku eksekusi. Ini bakal jadi kejutan cantik. Kirain hilang. Itu. Ular. Rasain. Uh. Kamu nyebelin. Ambil tuh. Uh. Dimana nih? Itu cuma wall. Balikin. Aha. Aku tahu. Taruh sosis di wajan. Dan colokin spageti. Masukin terus sampai tembus. Dan taruh sosisnya di tengah. Kalau udah, masukin ke air mendidih. Tunggu mateng deh. Udah cukup lama. Hidangan lezatku udah jadi. Aku sih pengen. Oh, gitu caramu ya. Aku gak boleh kalah. Udahlah. Stop. Kasian banget. Uh. Kamu gak apa-apa. Fiu. Dapet. Aku masih punya sosis. Kamu pasti bangga. Masukin potongan pasta ke pinggiran sosis. Lalu tempelin jagung ke ujung pasta. Pasang semua ke sekitar sosis. Dan tutupin pake jagung. Perlu sabar. Biar estetik. Ambil roti dan belah jadi dua. Lalu masukin sosisnya. Dan kasih saus. Aku suka yang pedas. Makin pedas makin enak. Hmm. Udah bisa dimakan. Menurutmu gimana? Kalian yang nentuin. Nenekku menang. Bener banget. Yes. Rasa intuh. Kasih komennya dong. Jangan lupa share video ini ke temanmu. Dan subscribe channel kami untuk nonton video mantul lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.